Intro Anak korban yang hadir di konferensi pers dalam pengungkapan kasus pembunuhan ayahnya oleh selingkuhan ibunya menangis di pelukan kapol res asahan. Anak korban dari Rudy selamat ini tak kuasa menahan tangis di pelukan kapol res asahan yang berhasil menangkap kedua tersangka dimana salah satunya adalah istri korban sendiri. Para tersangka ditangkap dari persembunyiannya oleh satuan unit reskrim pol res asahan di dalam hutan di Rokan Hulu, Pekanbaru, Riau. Tersangka pria terpaksa dilumpukan petugas karena mencoba kabur saat dilakukan pencarian terhadap sepeda motor yang dibawa para tersangka. Tidak hanya itu, sebilah pisau yang digunakan tersangka untuk menganiaya korbannya juga berhasil diamankan petugas. Menurut kapol res asahan AKBP Faisal F. Napitupulu, kuat dugaan kasus penganiayaan ini bermotif cinta segitiga dimana tersangka menikahi istri korban dan kabur bersama dengan istrinya. Sebelumnya pada 4 Desember 2018 lalu, Rudy Selamat ditemukan tewas bersimba darah di depan rumah kontrakan pelaku pembunuhan di desa Aikpolan, Buntu, Pane Asahan, Sumatera Utara. Korban dibunuh di hadapan kedua anak korban saat terjadi cekcok antara korban yang ingin menjemput istrinya yang dibawa kabur oleh pelaku. Korban yang tewas langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah Kisaran sebelum dipulangkan ke rumah duka. Kejadian ini berawal dari permasalahan rumah tangga dimana istri korban atas nama Susi Lawaki yang sekarang kita tetapkan sebagai tersangka juga itu selingkuh dengan tersangka, bayar, seregar. Lalu korban bersama anaknya Novi itu mendatangi rumah kontrakan tersangka untuk mencari istri dan ibu saksi yaitu si tersangka Susi Lawaki. Pada saat datang ke rumah tersebut terjadi percecokan antara si tersangka dengan si korban, herkes korban. Lalu terjadi peristiwa tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan alat subila pisau sudah kita sikita juga. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka bersama istri korban melarikan diri selang waktu empat hari, itu kami berhasil melakukan penangkapan di Rokanulu dan saat ini kita proses sidik. Atas perbuatannya, kedua tersangka termasuk istri korban terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau kurungan seumur hidup. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, Salam Tribrata!